Selamat sore Tribuner, saat ini saya Gera Leonardo, wartawan Tribunjakarta.com Sedang berada di Jalan Bandengan, di wilayah penjaringan Jakarta Utara Dimana saat ini sedang terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan salah satu bangunan Yang informasi terkini adalah bangunan pabrik C Tribuner Saat ini api masih berkobar cukup hebat Asap hitam juga dapat terlihat ini sangat besar membumbung tinggi Dan tugas dari pemadam pembakaran juga masih terus berjibaku Memadamkan api yang masih berkobar di lokasi ini Tribuners Inilah suasana terkininya Upaya pemadaman yang dilakukan petugas di lokasi Tribuners Dapat terlihat ini api masih terlihat Membubung di lokasi Dan ini dikhawatirkan juga bisa merembet kebangunan-bangunan lainnya yang ada di sekitar lokasi ini Tribuners Ada pun berdasarkan data awal ini memang ada sebanyak 30 unit pemadam pembakaran yang digerakkan ke lokasi Untuk memadamkan api yang terus berkobar hebat di lokasi kejadian ini Tribuners Dan memang petugas masih terus berjibaku di lokasi untuk memadamkan api yang hingga pukul 15 lewat 52 waktu Indonesia Barat ini masih terus berkobar di lokasi Dan memang kebakaran ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 14 lewat 20 waktu Indonesia Barat Dan sebanyak 30 unit pemadam pembakaran langsung diserahkan ke lokasi Ini tepatnya berada di jalan Bandungan Utara Wilayah kecamatan penjaringan Jakarta Utara Tribuners Dapat dilihat ini api masih berkobar begitu hebat Tribuners Di pabrik cat yang berada di Bandungan wilayah penjaringan Jakarta Utara ini Dan sampai dengan saat ini juga jalan sulit tutup untuk memudahkan akses kendaraan-kendaraan operasional dari Sudinggul Karmad Jakarta Utara Ini untuk memaksimalkan upaya pemadaman api di lokasi Tribuners Inilah asap yang juga membumbung tinggi di lokasi ini Tribuners Kemengan saat ini saya juga masih berupaya mencari keterangan dari warga maupun petugas pemadam pembakaran terkait kebakaran ini Namun memang yang pasti di pukul 15 lewat 53 waktu Indonesia Barat ini Tugas pemadam pembakaran masih terus berupaya memadamkan api Karena memang ini masih sangat jelas terlihat api berkobar Dan asap hitam pun masih membumbung tinggi Tribuners Di lokasi pabrik cat yang terbakar di wilayah Bandungan penjaringan Jakarta Utara Tribuners Sedikitnya ada 30 unit mobil maupun petugas pemadam pembakaran yang juga sudah dikerangkan ke lokasi Dapat dilihat selang-selang pun dipanjangkan untuk bisa menyemprotkan air-air dari saluran air yang ada di sekitar lokasi ini Tribuners Ya inilah Ya inilah kondisinya Tribuners Api yang masih berkobar hebat menjilat-jilat seluruh bangunan Dan juga ini pohon-pohon di depan dari area pabrik cat ini pun juga pada hangus terbakar Terjilat api dan memang dikhawatirkan ini bisa merembet kebangunan-bangunan lainnya Untuk itu kita sama-sama mendoakan Tribuners petugas pemadam pembakaran bisa berjibaku Bisa lebih memaksimalkan upaya pemadaman ini supaya api benar-benar bisa padam dari lokasi kejadian Di pabrik cat Jalan Bandengan wilayah Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ini Jangan lupa like, subscribe, dan share ya